Selamat datang di panggung penyulung, sehingga penyulung pertanyaan kebumen. Sahabat Tani, hari ini adalah episode yang sangat spesial. Dan sebelum saya mengenalkan 3 naran sumber yang telah hadir bersama saya di sini, saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua, bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga darat. Oke, selamat datang di panggung penyulung, kita mengenalkan 3 naran sumber yang sangat luar biasa hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Seribu Diwar Uniti MP, beliau dari Universitas Semarang atau SM, yang kedua dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, beliau adalah Bapak Insinyur Ignatius Harian dari Graha MSI, dan yang ketiga adalah Seferi Angga, beliau dari Persatuan Safe Profesional Indonesia atau BCPI. Kita sampai beliau langsung. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat sekali. Semangat sekali saya ada naran sumber, 3 naran sumber yang semangatnya luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kita hari ini akan membicarakan tema tentang diversifikasi pangan. Sahabat hari, pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat esensial bagi kehidupan manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Meningkatnya produksi pangan yang dibarengi dengan meningkatnya jumlah penduduk, ini akan memunculkan persoalan baru, dan salah satunya adalah kekurangan pangan. Dan diversifikasi pangan adalah salah satu solusi yang saat ini dianggap paling baik untuk mempertahankan masalah pengenuhan kebutuhan. Ya, Ibu Budi, ini maaf saya panggil Ibu Budi ya. Ibu Budi, bisa dijelaskan apakah itu diversifikasi pangan dan tujuannya itu untuk apa? Jadi, diversifikasi pangan itu adalah merupakan salah satu cara atau usaha untuk menggali potensi berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia terutama ya, karena kita berbicara di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia kaya dengan berbagai hasil pertanian, hasil perikanan, hasil peternakan, dengan berbagai sumber aneka tanaman, aneka hiruan yang begitu banyak. Nah, kalau kita hanya bergantung pada satu dua komoditas dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, tentunya kan tidak akan mencukupi. Sehingga potensi-potensi yang ada itu perlu kita gali, dimanfaatkan, dikenalkan kembali dengan masyarakat, sehingga nanti masyarakat akan biasa untuk mengkonsumsi berbagai aneka pangan dari seluruh wilayah sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti contoh misalnya untuk sumber karbohidrat. Kita tahu selama ini Indonesia adalah salah satu negara yang bergantung pada makanan pokok nasi atau beratnya. Konsumsinya pergi tahun hampir sekitar 120-130 kg per kapita per tahun. Padahal di negara-negara Asia yang lain itu hanya sekitar 60-70 kg per kapita per tahun. Jadi demikian tergantungnya kita kepada beras, sehingga kita perlu menggali sumber karbohidrat yang lain. Ada ubi kayu, kita punya ubi kayu, punya talas, punya sagu, punya jagung, dan yang lain-lain yang tidak kalah juga dari sisi gizi dan sebagainya, sehingga itu perlu digali, kemudian nanti dikenalkan kembali kepada masyarakat, diolah menjadi aneka hidangan yang citarasanya juga sesuai dengan citarasa masyarakat Indonesia dan harapannya bisa mencukupi kebutuhan untuk pangan masyarakat Indonesia. Dan dari sumber-sumber yang lain termasuk ada protein, kemudian vitamin, mineral, kan kita mengenal ada lima onsur gizi ya, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air ya tentu saja. Nah itu nanti digali dari berbagai potensi yang ada di wilayah kanal itu. Dan ini untuk makanan lokal pengganti beras, sumber karbohidrat pengganti beras itu kan ada, setahu saya itu ada beberapa komoditas di wilayah kanal itu apa saja ini, Bu? Yang ada yang khususnya kalau misalnya di Jawa Tengah ya, yang banyak ya ubi kayu, jagung ya, kemudian mungkin kentang ya, ya, sagu itu di luar Jawa Tengah, tapi sagu juga jumlahnya banyak. Karena kalau dari urutan jumlah itu memang di bawah beras itu ada tiga-tiga, kalau tidak salah ada sagu, ada jagung, ubi kayu. Nah kalau di Jawa Tengah ya jagung dan ubi kayu, mungkin kentang, tapi kalau kentang hanya beberapa wilayah. Dan perlu diketahui bahwa sumber pangan karbohidrat non-beras ini mempunyai kandungan gisi yang justru jauh lebih baik daripada beras. Mengandung pati resisten yang sangat tinggi dan perlu diketahui bahwa pati resisten ini adalah salah satu komponen fungsional. Komponen fungsional adalah salah satu komponen yang kalau dikonsumsi akan memberikan dampak kesehatan. Rata-rata mempunyai indiglisemik yang rendah dibandingkan dengan nasi atau beras. Jadi kalau indiglisemik itu adalah suatu indeks yang mencerminkan tingkat penyerapan makanan. Jadi kalau beras, kalau kita makan kan langsung diserap dalam tubuh meningkatkan kadar glukosa darah. Kalau yang sumber karbohidrat lain justru malah tidak. Sehingga dengan mengenal fungsinya, harapannya kan masyarakat mau untuk setidaknya ya mengganti, mungkin tidak total ya, tapi mengganti sebagian lah untuk mengurangi nasi tadi diganti dengan sumber karbohidrat yang lain. Maksudnya kalau tidak ada fungsi utama yang kita tonjolkan, biasanya susah. Kalau sudah kulino makan nasi disuruh ganti singkong misalnya. Yang rasanya netabene kalau tidak pinter mengolah kan jelas tidak enak ya. Ia lebih enak nasi ya itu. Sehingga kita tonjolkan sisi fungsionalnya. Sehingga harapannya masyarakat akan tahu bahwa, oh ternyata ini lebih sehat, lebih memberikan dampak kelihatan yang baik. Oke, dan ternyata sumber tangan lokal yang selain beras, non beras, itu kandungan gisinya bisa lebih tinggi juga ya? Kalau dari sisi karbohidratnya mungkin seimbang. Tapi ada tambahan, tambahan nilai fungsionalnya tadi. Iya, dan untuk Pak Hari, Pak Haryanta saya panggil Pak Haryanta. Pak Hary. Pak Hary dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Nah ini untuk mensikapi, untuk mensikapi program tersebut atau hal ini, adakah program-program yang relevan untuk mensukseskan program diversifikasi pangan tersebut di tingkat provinsi? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita berbicara dalam arti luas tentang ketahanan pangan, ada tiga sistem di situ. Jadi sistem ketersediaan, keterjangkauan, dan diversifikasi pangannya. Ketersediaan di Undang-Undang dalam 16 tahun 2012 tentang pangan, di situ disebutkan bahwa memang pemerintah wajib hadir dan menjamin ketersediaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga. Dalam jumlah yang cukup. Dan itu makan tidak hanya sekedar untuk kenyang saja, tapi perlu adanya suatu kandungan gisi yang harus komplit, yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Karena memang tujuan utama kita mengkonsumsi itu adalah tujuan terakhirnya, goal-nya itu untuk menciptakan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Itu dari si keterjaan. Keterjangkauan iya, keterjangkauan jangan sampai bahwa ada bantangannya, tapi masyarakat tidak bisa menjangkau karena harganya terlalu tinggi. Atau memang secara fisik sulit didapat. Sehingga memang disinilah juga peran bagaimana setiap daerah itu ditetapkan komunitas-komunitas pangan lokal strategis sesuai dengan potensi masing-masing. Dan yang tidak kalah penting yang tadi sistem untuk diversifikasi pangan. Itu memang harapan kita bahwa kita jangan tergantung tadi, beras. Karena berdasarkan hasil susi mas, tadi sebetul jatakan ya Bu Budi, konsumsi beras kita itu sudah sangat tinggi. Dari yang standar, harusnya cuma 50 persen, sekarang itu sudah diantar 64,4 persen. Sementara kalau kita ingin mencapai skor pola pangan harapan, itu konsumsi beras sudah sangat mentok. Tetapi yang komponen sebarang pangan yang lain, misalnya Umbi-Umbiya, kemudian sayur, buah, protein helani, minyak, kacang-kacang, dan sebagainya itu masih tenang-tenang. Itu yang kita dorong, termasuk itu salah satu upanya menggali potensi-potensi pangan lokal sesuai dengan potensi darah masing-masing. Kalau di Indonesia Timur, di sana saku, ya saku. Di Jawa Tengah, kebetulan ada yang disebutkan Bu Budi, secara nasional itu sudah ditetapkan 6 komunitas utama pengganti beras atau nasi. Tadi ada saku, ada singkong, ada pisang, ada kentang, ada jagung, dan juga ada talas, tetapi juga tidak mengecilkan sumber pangan yang lain. Jadi yang utama itu dikembangkan itu, kemudian yang keunggulan spesifik masing-masing darah masih boleh dikembangkan. Misalnya sorgum, ada yang kalau di Jawa itu ada macam-macam polo hijau yang lain, ganyong, erot, dan sebagainya, tetap bisa dikembangkan. Karena tadi memang ada keunggulan, misalnya dari angka glycemic-nya itu cukup rendah, sehingga memang aman untuk misalnya yang keadaan penelita diabetes, dan sebagainya. Jadi kita juga menonjolkan dari sisi, dari, tadi sisi kemanfaatan dari ini. Jadi hashtag kita mulai tahun ini untuk kekanan tangan, kenyang gak harus nasi. Kenyang gak harus nasi. Kenyang gak harus nasi. Jadi bukannya kita anti nasi, tapi bagaimana tadi yang angka 64% itu kita turunkan maksimal sampai ke 50, kita substitusi dengan pangan-pangan yang lain. Itu untuk mewujudkan pola konsumsi yang beragam, bergisi seimbang, dan ramah. Oke, Pak Hari, terima kasih. Jadi tadi makan, eh kenyang tidak harus nasi. Karena konsumsi nasi kita sudah sampai angka ke-64%. Ini diharapkan agar turun sampai maksimal ke-50%. Nah, ini untuk bahan pangan lokal pengganti nasi atau pengganti beras, itu kan yang notabene, mohon maaf ini ya, rasanya, atau cita rasanya itu tidak seenak nasi. Bukannya tidak enak, tapi tidak seenak nasi. Nah, mungkin ini harus ada olahan-olahan tertentu, ya. Dan ini bagiannya Mas Chef Jufri mungkin. Oke, ini Mas Chef atau Pak Chef ini? Saya panggilnya, Chef Azhar. Mas aja, biar-biar tan mudah. Jadi ini namanya, saya jadi bingung ini. Namanya Chef Angga, eh Ferry Angga, tapi kok minta di panggungnya Chef Jufri. Ini ternyata nama panggung loh, sahabat Tani. Nama belakangnya ada sebenarnya, Angga Ferry Jufri ya. Jadi, ya, nama belakang saya jadikan sebagai nama kuliner. Oke, Chef Jufri, saya menanyakan, tadi kan sudah disebutkan oleh bapak dan ibu bahwa pangan lokal sebagai pengganti beras. Ada beberapa komoditas yang unggulan, tadi ada enam unggulan pangan lokal di Indonesia yang notabene, mohon maaf, rasanya tidak seenak nasi. Apakah ada trik-trik khusus untuk mengolah bahan pangan tersebut, bahan pangan tersebut agar bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, misal dari anak-anak pun nanti suka, gitu. Bagaimana itu Chef Jufri? Ya, sebenarnya ada trik-trik tersendiri sih, untuk mengolah suatu bahan, sebagai pengganti nasi itu seperti yang dicontohkan oleh Pak Hari tadi, ada beberapa item sebagai pengganti beras, itu misal contoh saja yang ada di depan kita itu adalah pengolahan talas, atau disebut dengan keladi. Keladi, kalau di bahasa kuliner itu jarang sekali penggunaan nama talas, misalnya dengan keladi. Oh, keladi? Ya. Keladi bukan daunnya, saya kira daunnya aja yang namanya keladi. Keladi, alas, keladi itu kalau di dunia kuliner sebenarnya bisa dibuat bermacam-macam olahan makanan. Dari makanan berat, atau disebut mengkos bisa, dibuat appetizer bisa, dibuat dessert apalagi bisa, dibuat soup mungkin juga bisa. Ya, daunnya juga bisa ya? Ya, karena dari kita contohnya talas dari daun sampai akar itu berguna. Ya, tergantung cara kita pengolahannya seperti apa. Dan tahu trik-triknya seperti apa agar tidak menjadi atau orang Jawa menyebabkan gatel. Ya, itu kan. Karena banyak sekali, apa namanya, orang itu mengolah talas, ada yang dengan cara salah, ada yang dengan benar. Kalau kita tahu dengan cara yang benar, pasti tidak akan gatel. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, kalau sudah punya alergi, sudah, meskipun sudah diolah apapun, dengan cara apapun, kalau memang gatel, ya sudah gatel. Berarti penting juga untuk mengenali diri kita sendiri, kondisi kesehatan kita. Ya, jadi kita tidak sembarangan, makan ini, makan ini, tapi kita harus tahu. Kita tahu apakah kita alergi atau enggak, kita cocok dengan makanan itu atau enggak. Dan kembali lagi, untuk pengolahannya, bisa banyak sekali. Banyak yang saya contohkan tadi. Untuk bentuknya talas, mengkos, bisa dibuat seperti yang di depan ini. Ini jadi masih bakar ya. Masih bakar, yang terbuat dari talas, dibuat dengan beras. Ini tadi yang dengan beras, beras talas. Itu bisa dibuat dengan beras, diolah menjadi beras talas. Terus dengan cara dibikin nasi, dalamnya diisi-isian ada terimedan, ada wortel, terus ada kemanian, terus dibikin dibakar. Nah, seperti itu. Itu tapi dengan pengolahan lagi. Sebelumnya ada pengolahan lagi? Iya. Gimana caranya bisa menjadi beras. Oke Chef Yusri, sepertinya itu saya tertarik untuk menanyakan tadi tentang beras dari talas. Tapi mohon maaf, saya mau tanya dulu ke Ibu Sri ini. Eh, maaf Ibu Budi. Ya, Ibu Budi tadi kan disebutkan ada 6 pangan lokal yang bisa dijadikan untuk penghadi beras. Untuk kandungan gisinya, mungkin karbohidratnya itu setara diantara 6 pangan lokal tersebut. Cuma untuk kandungan tambahannya itu ada nggak sih urutan yang paling atas, yang paling bagus misal, atau yang keduanya apa, ketiganya apa, sehingga kita tahu. Itu yang paling utamakan kita konsumsi apa dulu ya. Jadi kalau yang mau setara dengan apa, nasi atau beras itu jagung. Dari sisi protein ya. Sebenarnya ada satu gandum, tapi gandumnya bukan protein kita. Jadi kalau kita makan nasi dengan jagung itu gisinya hampir setara, seimbang. Tapi kalau kita mengganti dengan super carburetor yang lain, kayak tadi ubi kayu, talas, kentang. Kita harus menambah porsi protein. Karena di bahan-bahan ini proteinnya itu sangat rendah. Ya. Sehingga porsi proteinnya yang tadinya kalau gisinya seimbang itu kan kalau mengkonsumsi satu porsi untuk takaran nasi, proteinnya kan dua porsi ya. Dua porsi, satu nabati, satu hewan. Kalau dengan diganti dengan singkong, misalnya totalas dengan porsi yang seimbang atau sesuai dengan pengganti untuk nasi, otomatis dari menu protein yang dua porsi ini harus tambah setengah porsi untuk proteinnya. Supaya nanti dari sisi protein bisa mencukupi, gitu. Ini dari sisi protein. Kalau karbohidrat kan memang kebanyakan karbohidrat ya, pati, karbohidrat. Kemudian ada satu yang tadi saya sebutkan yaitu ada pati resisten. Pati resisten itu terbentuk karena pengolahan. Dan ini biasanya pada talas, pada singkong, pada jagung, sagu yang paling bagus sagu. Sebenarnya sagu kan saya juga melakukan penelitian sagu. Sudah terbukti bahwa pada proses pengolahan pembuatan beras analog itu terbentuk pati resisten. Dan diketahui pati resisten itu dari hasil riset bisa bersifat hipoklisemik dan hipokolesterolemik. Dan menurunkan gula darah maupun kolesterol. Itu dari sisi karbohidrat dan gisi. Tapi perlu diketahui juga bahwa beberapa sumber karbohidrat itu ada komponen yang harus diketahui karena berdampak tidak baik kalau kita nggak tahu. Komponennya singkong. Singkong itu ada komponen cyanida. Beracun kan cyanida. Jadi harus tahu bahwa masyarakat kalau ingin mengolah singkong langsung harus dicari lebih kayu yang kandungan cyanidanya rendah. Jadi kalau rendah itu kan harus dibawah 50 ppm. Kemudian kalau tinggi itu antara 50 sampai 80. Sangat tinggi 80 di atasnya. Sehingga harus diketahui. Kalau misalnya diolah jadi tepung. Misalnya tepung moka, tepung tapioka. Misalnya bisa menggunakan varitas yang pahit. Karena ada proses perendaman, ada proses pengeringan. Di situ bisa mengurangi ataupun bahkan menghilangkan komponen cyanida. Jadi jangan sampai nanti kita mengganti pangan lokal tapi justru malah dampaknya efek keracunnya. Karena juga HCN ini kalau terakumulasi di dalam pangan, dalam pangan yang siap dikonsumsi. Kalau kandungan HCNnya ada di atas 10 ppm, ini standar FAO. Itu bisa berdampak pada gangguan penyerapan iodium dan protein. Ini bisa menyebabkan ibu hamil menjadi melahirkan bayi-bayi yang kerdil, bodoh, cacat. Nah itu kan juga berbahaya. Ini kan harus diketahui oleh masyarakat bagaimana cara mengelahnya, cara menghilangkan komponen-komponen yang mungkin berbahaya atau merugikan. Sehingga bisa untuk dihilangkan. Karena sebenarnya kan mudah menghilangkan hasil itu. Caranya mudah dengan perendaman, dengan garam, dengan kapur, dengan basah itu dia bisa hilang. Yang termasuk misalnya tadi talas, ada komponen glatal, ada calcium oxalate. Nah itu harus diikat dengan natrium florida, garam. Nah itu sangat mudah sekali. Jadi memang harus tahu apa sih komponen penghalang yang ada di dalam bahasa. Buat itu tidak semua ya, kayak jagung kan tidak aman ya, seperti kentang juga. Jadi ada beberapa saja yang harus tahu bagaimana karakter bahan yang kita pakai untuk mengganti substitusi naksi itu. Oke, terima kasih informasinya. Jadi sahabatan ini ternyata pangan lokal pun kita tidak bisa asal mengolahnya gitu. Seperti tadi Singkong itu kan ada kandungan dari HCN-nya itu sendiri dan harus dihilangkan. Tetapi itu ada beberapa varietas, itu kan kandungan HCN-nya tidak sama. Ya, ada varietas manis, pahit, semi-pahit. Kalau yang manis kan cukup direndam aja, sebentar biasanya setengah hari begitu, baru nanti diulang. Karena tetap HCN-nya harus diturunkan, sampai pada batas yang aman. Jadi kalau produk dari bahan baku Singkong, standar EVAW adalah di bawah 10 PPN. Oke, jadi tetap ini perlu edukasi bagi masyarakat di Indonesia ya, walaupun terlihatnya itu sangat gampang. Kemungkinan untuk yang masyarakat yang sudah terbiasa dengan makanan dari Singkong itu sudah tahu ya. Tapi kan ada beberapa yang mungkin belum tahu bagaimana cara menghilangkan siadida atau cara mengolah dengan baik gitu ya. Oke, untuk Pak Hari. Pak Hari ini untuk program-program dari Provinsi Jawa Tengah misalkan ini kan ada beberapa. Atau mungkin ada beberapa inovasi-inovasi di bidang ketahanan pangan. Misalkan ada produk-produk dari bahan pangan lokal yang sudah diolah atau kita sudah, istilahnya sudah instan gitu. Ada beberapa misalkan di Kabupaten Kemumen ada beras mutiara gitu. Ada lagi nggak ini di Kabupaten lain ini ada inovasi yang mungkin sahabat tadi belum tahu? Banyak banget nggak? Oh banyak banget. Banyak banget. Iya. Sebenarnya kalau kita menengah ke belakang itu memang Indonesia luar biasa. Potensi sumber daya genetik tanaman itu luar biasa nomor dua terbesar setelah Brazil. Kemarin saya barusan ke Biogen Bogor, ternyata kami dikasih lihat di sana bahwa yang namanya talas dan keladi itu ada lebih dari 180 jenis. Oh untuk? Iya. Kemudian Ubi Jalar itu lebih dari 300 jenis. Singkong itu ada lebih dari 800 jenis. Se-Indonesia. Satu Indonesia. Satu Indonesia. Potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa. Kemudian ya tadi memang pangan-pangan yang tadi sepengganti nasi tadi ada fungsional. Memang ada analoginya ya. Misalnya bahwa kita mengkonsumsi 100 porsi nasi itu kurang lebih 3 per 14 100 gram. Itu untuk menghasilkan 175 kilokalori. Itu nanti setara bisa dengan diganti dengan 3 buah jagung segar sedang sederhana 125 gram. Itu nanti setara dengan 175 gram. Kemudian kalau Singkong itu 120 gram itu selara dengan tadi 100 gram nasi. Kemudian Ubi Jalar 125 gram. Kemudian Talas itu 125 gram. Kemudian Kentang itu 210 gram. Jadi tergantung daerah itu memiliki potensi. Karena tadi dari sisi kederajangan luar biasa. Jangan sampai nyari-nyari bahan pangai yang tidak ada di gaya. Akhirnya ada gaya tinggi. Kemudian program kami di Jawa Tengah memang kita terus mengembangkan kegiatan diversifikasi pangan pengolahan pangan luka. Tahun ini kita memfasilitasi ada 35 pelaku usaha pangan luka yang kita coba naikkan kelasnya dari industri rumah tangga yang belum ada apa-apa. Belum ada PRT kemudian kita dampingi melalui pelatihan-pelatihan walaupun secara online. Tapi walaupun secara online, narasumbernya luar biasa juga. Ada Sandiaga Ulu dan sebagainya mereka yang sudah berhasil dan sebagainya. Hampir setiap daerah memiliki potensi-potensi pangan yang luar biasa. Itu dari sisi diversifikasi pangan kita pendampingan. Nah upaya kita untuk meningkatkan diversifikasi pangan tadi memang kita melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dengan berbagai media informasi yang ada. Kita setiap hari Jumat itu ada pasar mitra tani. Kita mengolah satu jenis produk pangan lokal itu, kita bagikan gratis kepada pengunjung. Dan pengunjung memberikan respon dengan berbagai varian. Kemudian termasuk salah satunya kita juga menyerahkan lomba diversifikasi pangan, lomba cipta menu tingkat Jawa Tengah. Ini kan persiapan untuk maju tingkat Jawa Tengah. Komunikasi, edukasi. Termasuk juga kita setiap hari Selasa itu juga ada siiran melalui Pro 4M RRI. Termasuk melalui kegiatan sosial budaya, mayang orang dan sebagainya. Terus kebetulan saya juga baru saja mengeluarkan lagu judulnya Kenyang Gak Resonasi. Oh lagu Bapak? Ciptaan ini Bapak sendiri ya? Sebagai salah satu bentuk pertama Jawa kita. Bagaimana kita mensosialisakan kepada masyarakat biar sekali tepuk itu yang kena banyak. Dibergas misalnya di TV dan sebagainya orang melihat oh ternyata. Nah disitu kami memang disitu saya tuliskan. Jangan ragu makan jagung. Jangan bengong makan singkong. Jangan bimbang makan pisang. Jangan malas makan palas. Jangan bingung makan jagung. Jangan bingung makan nasi. Jangan bingung makan nasi. Kenyang gak harus nasi. Gimana kalau dinyanyikan? Oh dinyanyikan? Iya dong. Referennya aja ya? Boleh, boleh. Boleh. Jangan ragu makan sagu. Jangan bengong makan singkong. Jangan bingung makan sang. Jangan bingung makan sang. Jangan gensi makan ubi, genya gak harus masih Salah tentu bentuk komunikasi informasi edukasi Kita tempuh dengan berbagai cara dan sebagainya Yang penting masyarakat semakin sadar Di samping beras itu ada potensi-potensi pangan lokal Yang bisa untuk mensubstitusi bagian dari konsumsi beras dengan tanpa-tanpa lokal itu Sebetulnya sebelum dulu itu kan sudah ada Divisikasi ini sudah luar biasa dulu ya Waktu itu orang gunung itu makanya gak banyak yang jadi orang Orang Madura makanya jagung juga banyak yang jadi pejabat dan sebagainya Orang Papua orang Angku makanya juga jadi banyak yang berprestasi Sebenarnya itu masing-masing punya keunggulan dan sebagainya Cuma lama waktu itu ada gerakan harus suasan budak beras kita mengkonsumsi budak semua Tapi sekarang kita sudah kembali lagi ke ya ini adalah karunia Tuhan Maha Kuasa Bahwa setiap daerah, setiap pulau itu memiliki keunggulan masing-masing Silahkan dikembangkan Difasilitasi pemerintah dengan berbagai program kegiatan diversifikasi pangan ini Makanya kami juga berterima kasih termasuk salah satu kebumen ini Yang termasuk sangat konsisten untuk gerakan diversifikasi pangan ini Luar biasa Gerakannya melalui termasuk juga bersama dengan tim menggerak pegangnya Dan patuh kami yang sungai jempol Oke terima kasih sekali Pak Hari Ternyata sahabat Ani seperti yang diungkapkan oleh beliau Mbak Hari bahwa Makan eh kenyang tidak harus beras Dan di sekitar kita ternyata banyak sekali ragamnya berbagai macam pangan lokal Dari silikom aja tadi ada berapa ratus gitu Lebih 800 800 Dan keladi yang mungkin sahabat Ani di rumah selama ini Tahunya itu yang daunnya cantik-cantik Itu ternyata umbinya juga bisa dijadikan sebagainya Nah kemarin saya agak tahu nggak ternyata ada Jadi keladi itu bagian dari talas-talasan Jadi kalau talas itu pasti Jadi batangnya, batang daunnya itu pasti di tengah daun Dan umbinya cuma satu Kalau keladi itu batangnya di pucuk ini Pucuk segitiganya itu disitu Kemudian umbinya pasti lebih dari satu Itu yang memberikan palas Tapi itu masuk ke jenis talas-talasan Kemarin saya baru tahu dari biogen itu Perbedaan antara panas dan keladi Tapi kalau untuk yang keladi sendiri itu bisa dikonsumsi tidak? Bisa, bisa Ya teh dan sebagainya itu bahkan termasuk keladi Ya dan sebagainya itu bisa dikonsumsi Bahkan di Kalimantan Tengah itu ada informasi yang Ada umbi atau keladi itu karena asam oksalatnya cukup rendah Itu mentah langsung bisa dikonsumsi Karena memang postrain-nya yang cukup harus diperhatikan tadi Untuk talas itu adalah kandungan asam oksalat yang menjaga gatal Tetapi tadi sampaikan oleh Prabu Budi tadi Dengan teknologi yang sederhana dengan dikonsumsi Aso dengan natural sifat dan sebagainya Itu bisa dikurunkan sehingga nanti aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Jadi tidak ada alasan untuk menjauhi potensi Potensi lokal Tadi dalam talas itu yang selama ini kita kenal dengan tanaman yang sangat cantik Ternyata bisa dikonsumsi juga Sekarang kita langsung tanya ini Sama Seth Jufri Saya tadi mau menanyakan tentang beras dari talas Ya ini yang dicotohkan disini adalah beras terbuat dari talas Betul ya Saya baru dengar sih Oh ada beras dari talas Oh Seth Jufri ternyata Tapi memang ada Memang ada sih Mungkin prosesnya hampir sama kayak beras analog Cuma berbahan dari talas Ya padahal saya baru mau menanyakan ini Gimana caranya talas bisa berubah jadi geras gitu Kalau misal prosesnya sama dengan beras analog yang lain Saya dijelaskan tidak Ini Seth Jufri Itu Tapi kalau untuk perasa sih Oh ini dari rasa ya Ini dari rasa Untuk beras talas dengan beras analog memang berbeda Beras talas ini jauh lebih Lebih lembut Karena memang tekstur dari Atau karakter dari talas sendiri itu memang lembut ya Ketimbang dari singkong Ya itu Makanya kalau udah jadi beras kayak gini Hampir sama kayak Kita mau makan beras liwet Tadi saya ingin kayak beras liwet Jadi hampir mirip-mirip Mirip-mirip banget sama beras asli Itu Makanya Seperti yang Pak Hari Lakukan Pak Hari Apa namanya Gembur-gemburkan Jangan busan Kenyang-kenyang harus nasi Nah Mungkin bisa ini jadi alternatif Seperti itu Apalagi kalau ditambah dengan lauk yang menarik bagi anak-anak Pasti tidak akan beras Iya Beras dari talas ya Beras dari pinggong Atau beras anak-anak lain Oke Ini saya sampai bingung gini Mau menanya kasih Benarnya tangan sumber hari ini Sangat luar biasa sekali Dan saya ingin menggali berbagai macam ilmu Yang mereka kuasai cuma karena waktu yang tidak memungkinkan Jadi ini untuk yang terakhir kalinya Monggo Dari Bapak Ibu Adakah closing statement untuk sahabat nani di rumah tentang diversifikasi makan Mau Ibu Profesor Budi atau Bapak 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 Jadi sebenarnya makan itu kan kebiasaan Jadi mulai sekarang Biasakanlah kita untuk mengurangi nasi dan mengganti dengan sumber kabel yang lain Dan mulai juga untuk melakukan diversifikasi dengan mengganti berbagai menu Untuk usah dari kita sesuai dengan Tentunya sesuai dengan kondisi keuangan Sesuai dengan potensi wilayah yang ada Jadi apa namanya Dengan kebiasaan Insya Allah nanti lama-lama akan kita terbiasa Kalau kita tidak membiasakan ya Hanya sebatas teori Sebatas apa penyuluan Habis itu selesai lomba Selesai Karena sehari-hari kita tetap makan nasi Tetap nasi ada di sekitarnya Tapi kita sudah membiasakan Tentunya saya kira di ibu Jadi kalau ibu menyediakannya Nasinya dikurangi diganti dengan bahan-bahan lain Saya kira Orang yang di rumah juga pasti akan menyesuaikan Mohon maaf Profesor Budi sehari-harinya Adakah makan yang tidak beras? Ada Saya biasanya Singkong 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 Biasanya kalau tidak Kentang Kentang? Saya kukus saja Saya kukus kalau tidak dibuat Kukus 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 Kemudian ditumbuk Diolah sedikit Kasih susu Kalau untuk anak-anak ya Kasih keju Itu nanti Kasih daun selaya gerik itu Dimasak sebentar Terus sudah sebagai pengganti nasi Dimakan dengan ikan Dipanggang Seperti Daun apa Sayur-sayuran brokoli Dica sebentar Sudah cukup untuk porsi Kita mengkonsumsi Bahkan tidak usah pakai nasi Cukup Tentang Sudah minyak Terus kalau misalnya Pagi itu Saya nasikan paling hanya Satu dua sendok Nanti saya makan Tapioca Itu saya buat bubur Bubur sabu Bubur tapioca Ataupun bubur garut Itu saya buat bubur Nanti saya ganti Untuk pengganti Nasi yang penting Kita tahu bahwa itu Cukup untuk porsi kita Sebagai sumber karbohid Karena karbohidnya Tidak bisa dihilangkan Karena merupakan sumber energi Yang fajit Dibutuhkan oleh tubuh kita Walaupun dalam jumlah yang Apa Dikurangi sedikit Jadi sekitar 40% Kalau dulu kan 60% Sekarang kan cukup 40% Dari kebutuhan kalori Sehari Oke Ternyata Profesor Budi juga Tidak hanya Bicara saja Ternyata juga mempraktekan Sahabat tadi Dan kalau tadi Lauknya enak-enak Ada ikan Ada apa-apa Itu juga pasti menarik Untuk anak-anak Dan untuk Pak Hari sendiri Sehari-harinya Makan apa ini Ya Saya sudah beberapa bulan Untuk Merubah pola Hidup saya Termasuk Kalau konsumsi saya enggak Terang Yang saya biasanya itu Sehari Tiga kali makan nasi Sekarang Kadang-kadang Memang sehari tidak makan nasi Tapi saya ganti Sarapan Itu saya Pisang Raja 2 Itu saya Apa itu namanya Persep dengan mentega sedikit saja Kemudian dipanggang Nanti kasih keju sama madu Ya Kemudian siang hari Itu saya Karena hobinya sayur-sayuran Siang hari saya Konsumsi Makanan sayuran Yang aneka warna Yang utamanya itu Gado-gado Gado-gado Tanpa lontong Tanpa ketupat Tanpa bumbu katan Oh Tanpa bumbunya Tapi mengurangi Tadi Mengurangi Gado-gado Ngak ada lontong sama Lontong itu kan Long rice Masih panjang Masih panjang Kemudian kalau malam hari Itu Saya biasanya Juga hanya Konsumsi burah Dan sebagainya Dan ternyata memang dampaknya Kemarin Badan saya Sudah Di atas Yang ideal Sudah 88 Sekarang berapa bulan ini Saya sudah Sudah di bawah 80 Aktivitas juga nyaman Aktivitas kita juga ringan Dan sebagainya Tidak mudah Lelah dan sebagainya Di samping Karena tadi Ada sumber-sumber yang lain Memang Bisa untuk proses Regenerasi Di dalam tubuh Saya itu Jadi Saya pesan kepada Teman-teman sahabat tani ya Ya sahabat tani Sahabat tani Di Kabupaten Kebumi Menampun Dimanakun tidak ada Jadi Mari kita syukuri Potensi-potensi Pangan lokal yang ada Di sekitar kita Jangan gengsi Untuk makan Makan pangan lokal Ya Karena disitulah Kita bisa Satu Membantu Memerintah Untuk menurunkan Angka Dewisa Kalau impor Berlas terus Dia bisa Pasti keluar Dan sebagainya Yang kedua Ya memang Ada unsur-unsur yang memang Sebenarnya sudah Terbentuk Sejak zaman Nenek Oya Dulu yang memiliki Makan dimanam Ya pasti berbeda-beda Kita kembali ke Kembali pada Karunia Tuhan Iman Kuasa Setiap daerah sudah Dikari Potensi sumber-sumber Makan lokal yang ada Sehingga Jangan malu Jangan gengsi Untuk makan Makan konsumsi Pak Membiasakan 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 Nah sekarang ternyata Dengan penyusuan-penyusuan itu Sekarang misalnya Dua-tiga hari Enggak makan nasi Juga gak masalah Sepanjang kok Kebutuhan karbohidratnya Terpenuh dengan Dari Substitusi yang Pangan-pangan lokal Walaupun kita Harus mengurangi nasi Sumber karbohidrat Dan yang lainnya Tetapi yang Kita konsumsi Harus tetap B2S Beragam Berkisit seimbang Dan tentunya Amat Oke Saya yakin Saya cukri Tiap hari juga Sudah mengkonsumsi makanan Yang dengan Berbagai macam Ya karena Karena pekerjaannya Membiasakan Membiasakan Dengan berbagai macam Palingan gitu Ya saya oke Ya Bapak Tani Ingatlah Bahwa Kenyang tidak harus Nasi Kenyang tidak harus Nasi Pertani Indonesia Berjaya Sejahtera Dan bahagia Penyuluh pertanian Kepunggungan Aktif Kreatif Inovatif Saya Ibu Mercy Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Profesor Budi Pak Arita Salam Oke Terima kasih Kebunan Sukses Masa rama aja Bapak Ibu Ya Kepa Bapak Ibu Kepa Kepa Bapak Ibu Kepa Terima kasih.